Nah, jadi maksud gue tuh semuanya udah mau diraningin, kan kan di BSD udah buka, biarin di BSD buka, nah disini gue ada yang bagian Jackson-nya, ngerti gak? Jadi, nanti kan cup, segala macem, segala macemnya itu lu udah harus pesen. Iya, kata dia nanti dari dia, jadi kayak bagi yang dia udah pesen buat di BSD. Nah, tinggal kita beli, udah dari situ. Hai guys! Sangoק Siampun, aku lagi di butik nih, bersama dengan Mbak Epi, alias Mbak Devi, alias Maayam. Maayam lagi pusing, ya, gara-gara aku lagi membersiapkan coffee shop, tapi ini khusus untuk yang take away-nya. Jadi take away-nya ini, kan kopi, aku kan yang baru namanya Kejora. Nah, jadi, apa namanya kita, ini berarti cabang kedua ya, cabang kedua namanya Kejora Jaksol. Nah, jadi adanya di Jalan Haji Abdul Masjid Dalam nomor 5. Tungguin aja guys, doain, semoga minggu-minggu depan udah mulai bisa buka. Nah, kalau misalnya kalian yang suka banget sama ngopi, 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 nah, kalian bisa datang ke apartemen Roseville di BSD. Situ kece banget, apa namanya, tempat duduk-dugnya kece banget. Tapi kan sekarang kan kita lagi dijajah oleh Koronces, nanti hadap itu kan, jadi kita nggak bisa pongkok-pongkok. Tapi bisa delivery aja. Nah, kalau bercerita tentang Kejora Coffee, Dev, jadi Kejora Coffee ini signaturnya itu, aku tuh ngambilnya dari nama-nama Bintang. Jadi minumannya kita tuh ada 12. Nah, 12 minuman itu berkaitan dari Sain. Jadi ada Taurus, Capricorn, Virgo, ini ono, ini ono kucrut. Tapi yang bestsellernya itu, The Capricorn Latte. Itu yang paling endol. Itu ada yang hot, sama ada yang dingin. Jadi, lo di sini, admin yang dicaksel, lo mesti tahu tuh minumannya apaan-apaan-apaan-apaan aja. Jadi nanti lo print, minta maafin, lo print, jebret, lo terus di tembok. Ya kan? Terus plastiknya pake apa, pake apa. Pokoknya gue mau itu ojol-ojol, aposka-aposka, duduk pada antri, 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 antri. Ya, gitu. Udah kelar belum, lo? Ntar lagi. Oh ya, ntar lagi. Hari ini aku banyak banget dikirimin makanan, Alhamdulillah. Ini kemarin ada yang nyirimin kue, kue lebaran. Ini orang bikin kue lebaran, tapi namanya gue susah, bacanya apa sih? En-sups gebok. En-sups gebok. Nah, ya ini dari temen aku. Terus tadi di brownies, dibeliin ini sama oma. Roti coklat. Ely, Mewi. Udah kisur. Ape kisur banget kayak mukanya Ruben. Ambil lagi udah. Nah, terus ini ada jeruk. Ini dikasih jeruk. Jadi ada salah satu yang megang admin. Si Panggunawan Kosmetik. Dia ternyata jualan jeruk. Ini jeruk, jeruk peres. Kalimantan, Pontianak, Samarindal. Kalimantan mana sih, Nek? Pontianak, Samarindal ya? Iya. Ini kalau gue bawa jeruk begini, kalau dikupas tau gak gue jadi inget waktu jaman SMA naik bus. Ya, kalau gak karya wisata, ada yang bawa jeruk sama minyak angin. Dia pas sampe gini-gini, Mak. Sampe gak tiem deh. Bukan lagi. Terus, kemarin aku juga dapet kiriman brownies. Nih, aku dapet kiriman brownies dari Binbet. Aku tuh suka ngumpul-ngumpulin kayak ada yang manis-manis gitu loh. Kayak misalnya, tadi abis makan, mama masakin. Terus, ah, pengen nyemil kayak motek sedikit. Terus, ada cemilang juga pastinya. Nih, stand by juga di ruangan, PMA Igun. Ini yang rasa teri. Munduran, munduran. Ya Allah suruh munduran, mau gue beli banget. Kurang aja loh. Habis gini, mana keliatan terinya? Iya, keliatan. Kajis! Gila deh. Ini teri. Ini juga dikirimin sama Vita. Ini namanya rantang mama Vita. Ini kerupuk paru tuh. Kalau ada yang suka paru. Kayak paru-paru lo juga. Lo sering ngerokok lo. Lo kalau lo ngerokok, dada lo di black, ini di black, paru-paru lo warnanya hitam. Enggak, masih rapi. Jelek, paru-paru lo jelek. Muka lo aja jelek, tapi paru-paru lo. Terus, sekarang mendadak sontak kita jadi koleksi disinfektan. Alam kre. Ya. Nah, ini juga mainan aku nih. Tuh, liat deh. Nih. Kayak lilin bohong kan? Liat sih ya? Ah, lilinnya asli. Boong! Ah, asli. Boong! Dibilangin asli. Nih, itu buktinya bisa kebalik. Oh iya, bohong. Kemarin, liat di salah satu Instagram influencer, pengarung ruangan resa bakarat. Gue tuh kalau bakarat ini, kalau beli yang aslinya, di daerah gue tuh sampai panas banget. Ah, gitu? Ini gila deh. Kan gue ngeliat di Instagram. Di Instagram harganya Rp. 135.000. Si Gendic ada di Tokped Rp. 35.000. Lah, kejom banget. Bukan lagi. Tapi bawanya endol. Tuh. Tuh. Kecium nggak bawanya? Belum. Itu tulisannya bukan bakarat, ya? Bakarat ini? Barakat, tuh. Oh iya, barakat. Iya, namanya juga... Namanya juga Ceprakan, yo. 30 malet. Lah, kalau yang 3 juta mau bakarat. Kalau yang 30 malet, itu barakat. Kayak kemarin gue, kloset gue, gue beli merknya Toto. Pas gue liat, di bahasanya otot kembali. Sundel. Gila deh. Guys, ada sesuatu juga di dari kita. Bahwa kita akan segera mengeluarkan jamu. Jamu gue, ayo tegak lainnya. Jamu nih, anget-anget. Gitu. Jadi misalnya gini. Mbak, kenapa? Gue tanya, ntar lo jawab, masuk angin gitu ya. Coba, setelah 2, 3. Mbak, kenapa? Masuk angin. Hah, masuk angin. Ini dia. Jamu nih, anget-anget. Gitu. Ceritanya lagi, pusing ya. Mbak, kenapa? Pusing. Mampus. Kok jeho? Ya, deh. Pokoknya ini akan segera... Ini akan segera hadir di permukaan ya. Ini sungguh nyata. Ini jamu berhasiat. Ya, ingredients-nya atau kandungan di dalamnya itu mengandung jahe. Jahe, jahe merah, jahe putih. Sere. Demi Allah, gue gak bisa kebaca tulisan lo yoga. Lu mana kebaca ini? Nih, gue mau promo aja, gue gak kebaca. Ini gak approve. Gila. Terbuat dari, gue bisa baca. Jahe merah, jahe putih. Sere. Gak bisa baca, gue. Sebelahnya apa lagi? Agar bisa baca, gue. Madu wita. Bodo amat, kalau gak baca. Sere, gue bisa baca. Jangan-jangan jalan, 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 pusi. Sere. Sere. Dan bisa baca, gue. Sebelahnya pagi. Agar bisa baca, gue. Madu wita. Bodo amat, kalau baca. Salah, nih. Tanpa bahan, bahak. Kurang M. Ya, begitulah. Gue kalau nyari pegawai, makanya harus yang benar-benar sekolah, deh. Tapi gak bisa. Kalau gue saling terima-terima pegawai dari ketip-tipan keluarga, gitu gue gak bisa, deh. Orang bilang, si Yoga dateng. Kan yang lama-lama ibunya. Tolong bantu. Iya. Tolong bantu, anak-anak. Tolong bantu, anak-anak. Gila, deh. Oh, iya. Buat kalian, nih. Kita kan mau masuk di bulan puasa. Nah, menyambut bulan puasa dan juga hari raya, Igun itu ada kolaborasi bersama dengan Yete Utama Putra. Nah, ini aku tuh bikin jewelry gitu, guys. Nah, salah satunya ini peniti. Nah, peniti ini dari emas, loh, deh. Jadi, ini kurang lebih ada sekitar 3-4 gram emas. Ini Yete Utama Putra. Jadi, nanti kalian bisa ngedapetin di agen-agen Yete Utama Putra, ya. Tuh. Tuh, guys. Jadi, ini ruangan kerja aku. Nge-masih kalau kemarin mejanya ada di sana. Nge-masih kemarin mejanya di sana. Aku ke sini. Mau tau gak kenapa? Gak mau? Mau lah kalau namanya. Slok mau-mau aja. Udah gila, masa lu gak mau? Jadi, ceritanya aku nanya sama orang Feng Shui. Ya, namanya Ko Ayam. Temennya si Babe. Si Babe. Dia nanya, Ini anak gue nih. Dia ngomong gitu. Ini anak gue baru buka usaha. Kira-kira mejanya duduknya bagusnya di mana? Di Utara. Lah, gue udah di Utara. Apa yang gue nanya sama dia? Lah, gue kemarinannya, gue pindahin di posisi di sini. Berarti gue lebih pintar dari Feng Shui. Lagi. Gitu, guys. Jadi, semoga. Sebenarnya gini. Kenapa aku pindahin ke sini? Karena kalau aku di situ, itu kayak aku ngebelakangin cahaya gitu loh. Kayak backlight atau apa-apa. Backlight. Kalau sekarang kan aku bisa tau. Apalagi, Nih, sini deh. Kalau lihat dari sini nih, parkiran motor aku ini udah kayak tempat kelelanan motor, Shay. Jadi, orang-orang yang pada gak punya duit, pada ngegarein motornya, nah di sini parkiran di situ. Ya, tiap hari lalu lalang lah motor, motor, motor. Lagi gue juga bingung, satu pegawai, satu motor. Kalau udah parkir hampir rame banget deh. Masa pegawai gak ada yang punya mobil sih? Kok gak pake bus sekolah dah? Gimana? Malu lah. Gue tuh kemarin juga di Instagram, banyak yang suka ngetek-ngetek gue. Aku tuh banyak yang suka ngetek-ngetek. Pengen dong ketemu sama Kak Igun, pengen dong belajar fashion sama Kak Igun. Nah, justru aku tuh kalau aku mau bilang, aku tuh sebenarnya gak pernah belajar secara formal dalam membuat sebuah rancangan atau gambar. Mau lihat gak cara aku sketch-up? Ini aku ngasih tau ya, aku tuh gak bisa gambar pake pinsil. Jadi aku selalu pake, gak bisa pake, apa sih mbak kalau yang gak ada warnanya? Oh ini apa sih namanya? Bullpen. Oh iya. Aku tuh gak bisa gambar pake pinsil. Tapi aku selalu gambar tuh pake bullpen. Nah, bullpen yang enak tuh cuma ini nih. Kalau ini ada di kayak bullpen warungan gitu. Ini enak banget. Tapi nih, oh ala-ala beauty vlogger. Ya, ini enak banget. Tapi kekurangannya ujungnya tuh suka bocor. Jadi tangan tuh suka belepetan. Nah, kalau ini versi toko bukunya nih, aku gak tau mereknya apa. Tapi ini juga enak banget buat menggambar. Ini koleksi speedol aku. Aku tuh suka yang merek ini. Jadi ini antara sisi kiri sama sisi kanannya tuh beda-beda. Tuh. warnanya segala macem banyak. Tapi aku pisahin nih yang ini yang sering aku pake. Tuh hitam. Ini buat warna-warna kulit. Hitam. Krem muda sama krem tua. Nah, jadi aku tuh dulu waktu jaman kerja di butik Om Aji atau jaman SMA tuh aku tuh gini nih kalau gambar nih misalnya contoh ya. Ini contoh ya. Ini sketsanya Om Aji. Aku taruh di bawahnya gini nih. Tuh. Kan dia jadi ada jadi ada bayangannya. Nah, terus aku jeplak. Ini figur nih. Ini figur basic. Jadi perbandingannya adalah kaki ini harus lebih panjang dari badan. Nah. Tuh. Jadi perbandingannya adalah satu dua ini tiga. Jadi dimana-mana bentuk yang proporsional itu adalah kaki yang panjang bukan badan yang panjang. Kalau perempuan yang badannya panjang itu gak proporsional. Jadi long torsonya itu gak pas. Badan yang panjang boleh. Kalau tangan panjang nyopet namanya ya. Tuh hati ya. Aku baru mau nanya. Gak kan. Nyopet. Awal-awal kerja-kerja-kerja ujung nyopet. Kerja-kerja-kerja ujung nyopet. 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 Aji. Aji. Jadi ini tips dari aku ya. Banyak juga teman-teman yang aku lihat kalau gambar tuh gini nih. Nih. Diulang-ulang. Jangan. Kalau gambar tuh jangan diulang-ulang. Gambar tuh harus kali. Yakin. Satu tarikan. Satu tarikan. Karena kalau orang yang bisa baca gambar katanya kalau begini ini kenapa gitu. Jadi kalau aku tuh selalu kalau gambar selalu satu tarikan. Dan kalau aku tuh kalau gambar juga jarang banget buang-buang kertas. Jadi kayak oke mau gambar apa nih gitu kan. Mau gambar apa. Kalau udah tau baru. Nah kalau belum tau misalnya ini kan ada kertas cerita coreta nih. Manfaatin dulu. Bisa gambar di pojok-pojok. 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 Terus satu lagi. Banyak juga anak sekarang kalau gambar bisa kayak begini nih. Bagus. Tapi pas bajunya dipakai jadi harum. Nah jadi kalau misalnya ngegambar sama realita jadinya tuh mesti sama. Jadi kenapa seorang fashion designer itu bukan hanya mahir gambar tapi harus bisa memindahkan hayalan yang ada di kepala berada di kertas sama bahan. Nah harus tau juga jatuhnya bahan chiffon tuh seperti apa. Jatuhnya organ itu seperti apa. Brokat juga macam-macam jatuhnya tuh monyet seperti apa. Jadi jangan gambarannya misalnya morok ngembang tapi pakai bahannya yang berat yang mau sampai besok juga kagak ngembang-ngembang gitu. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau menjadi seorang designer boleh gambar bagus banget boleh tapi kalian harus tau apa namanya harus tau tiap dong gambar itu bahannya apa gitu. Jadi itu yang bisa menentukan sih. Jadi jangan kalau gambarnya keren bila dan pas itu jadi beda banget sama aslinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku mau lah buat anak aku. Gimana kalau ini kita pakai jepang-jepang maigun? Jeruk maigun? Masa jeruk pake jeruk? Lemon! Lemon, Lemon! Lemon? Enggak, Lemon. Emang tuh agak-agak ribet. Ini emang gak pernah ngerasa beri kain sih ya. Main geletak, geletak, geletak. Dibungkus plastik ya. Lo mikir kain punya kaki, bisa jalan kemari. Bukan aku yang bawa. Terus meter aja. Injak, injak. Harga sepatu rumah tuh kain, mahalan kainnya. Malu gak mencapapinya loh. Iya, kemarin juga sih. Batal juga. Iya, itu maksudnya. Beda ya, Yun. 750 ribu kan ya ini tuh? Setelah setengah. Dua juta. Atau diboongin. Kenaket? Sakit perut. Hah? Iya. Lemes? Mau pulang? Sakit, sakit. Sakit, sakit, sakit. Corona, corona, corona. Capek, gue mau corona. Gue mau keluar, gue mau nyerem pohon. Gue mau nyerem kembang deh. Ini suangnya nih. Guys, ini aku suka banget sama pohon. Apa nama pohonnya nih, mbak? Pokoknya ini, pohonnya dia gak kuat. Apa air sih ya? Nyiat gak sih lo? Gak, gue lagi. Makanya belinya yang mahal. Berapa sih yang mahal gue telang? Gak tau. Hah? Motor. Ya, itu motor, weh. Motor apa? Itu motor. Nih, lo ada mani sore lo ya? Lo ada mani sore? Ya, motor saya. Mana? Itu yang merah. Ini motor yang lo dibeliin sama tante-tante ya gak? Iya. Hah? Iya. Lo gak mungkin beli sendiri? Ya Allah, begitu. Udah gue capek ya. Dik, matiin, Dik. Oh, ini, ini belum, ini, ini belum, Nik. Ini belum, masih kering, Dik. Dik, Dik. Ini masih kering, Dik. Apa, digeserin dulu dah? Monos, monos. Biar dia kena matahari. Malah, mau pelan berat ya? Kesitu, kesitu, kesitu. Biar dia kena matahari besoknya. Kok dia miring ya? Nggak lurus. Biar dia gini. Biar dia ke atas, jangan miring. Ditunjang. Kalau miring, pas pakai celana kelihatan orang tahu. Oh! Iya, apa anseh. Guys, jadi aku tuh suka ngerawat pohon-pohon. Kayak gini, aku nyempetin setiap sore. Nyerang pohon. Ya kayak ginilah, supaya... Sore-sore tuh aku suka tuh bau tanah gini nih. Enak, kalau kayak tanah abis disirem tuh baunya naik. So, I really, really like it. Ya. Oke, guys. Inilah sore hari aku ada di butik. Lumayan padat hari ini. Penjualan peyak tetap number one, Alhamdulillah. Kopi akan segera dibuka. Jamu akan segera dibuka. Walaupun tahun ini aku nggak dapat siaran sahur, nggak apa-apa. Emang belum rejeki. Tapi kalau misalnya mungkin tengah-tengah ada TV... ...yang ada artis ngeriating, perlu saya, saya terima kok. Tapi kayaknya kalau masuk TV bulan puasa ini... ...gau mau cash ah, mbak, bayarnya. Ya? Kalau ada caketawa ada TV, itu kan yang tau-tau... Eh, bintang tamu? Yaudah, gua mau. Tapi gua cash, ya? Oke, terima kasih, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Asik, ya. Besok kita akan bikin-bikin lagi dengan konten yang lebih menarik lagi. Kalau misalnya kalian mau tanya apapun tentang aku... ...silahkan komen di bawah sini. Nanti aku bales takut sini, ya. Bye! za spectivesse. Sampai-bikin lagi. Ke-bzas. Baik-bzas. Baik-bzas. Banyakan kalian semua. Doberapa Boleh B吗 Baik-bvas. Baik. Baik-baik. Baik.